Nanas, nanas, nanas. Siapa suka nanas? Yup, buah berwarna kuning manis menyegarkan ini merupakan primadonanya Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, buah nanas bisa tumbuh subur di Kabupaten Subang karena cuacanya yang sejuk dan karakteristik tanah yang cocok untuk membudidayakan buah nanas. Inilah yang menjadikan Kabupaten Subang sebagai produsen nanas terbesar di Jawa Barat. Ini dia tugu nanas yang menjadi ikon kota Subang. Dari nanas ini bisa menghasilkan berbagai olahan panganan. Nah, salah satunya adalah dodol nanas yang menjadi andalan oleh-oleh dari sini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjadi seorang pengusaha dodol nanas dalam segmen Sehari Menjadi, Pengusaha Dodol Nanas. Proses pertama tentu saja memanen nanas. Saya kira pohon nanas yang tidak tinggi ini akan memudahkan saya ketika memanen. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bentar, Pak. Aduh, aduh. Jadi, aduh. Pohon-pohon nanas ini tuh ujung-ujungnya tajam seperti ini nih. Dan ketika kita melewatinya ini, nusuk-nusuk ke kaki. Aduh, bahkan ke tangan. Aduh, aduh. Dodol tidak harus nanas si madu. Nanas jenis lain bisa. Yang penting matang ya. Kalau dari bentuk nih, Pak. Ini kan kecil-kecil, tapi udah boleh panen? Udah, udah boleh. Ini udah matang. Udah terlalu matang malahan, Pak. Oke, Pak. Gimana, Pak? Caranya, Pak? Caranya, ini dipotong aja di sini. Di gini, kan? Nah, ini langsungnya dibuang ini. Yang tajam-tajamnya ya, Pak. Yang tajam-tajamnya, iya. Yuk. Masa panen nanas dilakukan saat nanas berusia 18 hingga 24 bulan. Yang ini. Saya pun berkesempatan mencoba memanen nanas sendiri. Aduh, guys. Tajam, guys. Nggak tahu, Pak. Saya emang nggak berbakat. Kurang tenaga. Terlalu pelan. Gimana, Pak? Gini? Ya, gitu aja. Kayak yang udah pada putus, tapi nggak pada jatuh gitu loh, dianya. Ini udah potong. Nanas yang matang biasanya berwarna kuning atau oranye. Tapi kalau kuning kehijauan, artinya sudah matang 85% dan bisa digunakan untuk sirup dodol dan keripik. Aduh, dudu, 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 dudu. Di rumah produksi, nanas-nanas segar yang dikumpulkan diolah menjadi dodol. Ada juga nanas dari petani lain yang digunakan, seperti yang berukuran kecil atau tidak bulat sempurna. Lanjut, kupas nanas dengan cara manual. Ini nanas ini buah yang kelihatannya punya tekstur yang tidak terlalu keras, bahkan cenderung lebih lembek ya, Pak ya. Tapi ketika coba untuk dikupas seperti ini, ini serius deh, butuh benar-benar tenaga. Pastikan semua kulit terbuang ketika mengupas. Dan yang tak kalah penting adalah membuang bintik-bintik hitam di bagian terluar daging nanas. Karena jika tidak dibuang, akan berpengaruh pada tekstur dodol nanas nanti. Ini saya ngupas nanas sambil nahan air mata. Tapi sebenarnya bukan karena ngupas nanasnya, tapi karena di depan saya ada tungku pembakaran yang asapnya ngadep ke sini. Jadi bikin mata saya perih, dan dari tadi keluar air mata terus. Mantap! Mengupas nanas hampir 70 kilogram di tengah-tengah asap tungku membuat saya perlu asupan yang segar-segar nih. Bisa kali ya icip-icip nanas segar di depan saya ini untuk melepas dahaga. Saya mau coba. Segar banget. Manis sama saya ada segar-segarnya. Enak banget ini. Hmm. Juicy, airnya masih banyak banget ya Pak. Ini benar-benar fresh baru dari kebun. Lanjut cuci nanas di bawah air mengalir untuk menghilangkan getah dan kotoran yang tertinggal. Itu masih ada kulitnya nih. Oh, terus gimana Pak? Ya ini kalau masuk ke tempat produksi, ini kan keras nih kulit. Nanti kalau kemakan pasti keras juga. Oh. Bukannya harus bersih. Jadi sebelum di blender harus benar-benar bersih ya Pak? Ya, harus di buang dulu. Semuanya ini akan lembek semua. Cuci tak sembarang cuci ternyata. Daging nanas sambil disortir. Dicek dulu apakah masih ada kulit yang belum terbuang. Setelah benar-benar bersih, barulah nanas dihaluskan dengan menggunakan mesin. Tidak hanya suara mesin yang bikin saya kaget. Yang tak kalah kaget adalah percikan nanasnya yang menyembur keluar dari mesin. Setelah menjadi jus seperti ini, nanas siap dimasak di atas tungku kayu bakar. Ini nih tungku kayu bakar yang sedari tadi membuat saya berlinang air mata. Kayu bakar dipilih karena dapat menghasilkan api yang lebih stabil dibandingkan gas. Proses memasak nanas ini menjadi proses paling krusial saat pembuatan dodol. Bukan hanya terbuat dari nanas halus saja. Pembuatan dodol memerlukan bahan lain seperti tepung ketan, santan, gula pasir, dan margarin. Untuk menghasilkan dodol berkualitas, diperlukan perbandingan takaran bahan-bahan yang tepat. Meski tanpa bahan pengawet, dodol nanas ini dapat bertahan hingga 6 bulan. Nanas dan bahan tambahan lain dimasak dengan menggunakan wajan pengaduk adonan. Setelah lebih dari 1 jam, adonan berubah warna kecoklatan dan aroma nanas semakin menyengat. Pak, ini kan kata Bapak dodol nanasnya sudah hampir matang. Emang ciri-ciri dari dodol nanas yang mau matang nih seperti apa Pak? Sudah kelihatan, sudah kalis, sudah tidak ada air, bukan? Jadi ini setengah jam lagi sudah matang. Wah, sudah bisa diangkat ya Pak ya. Ini terus kan ini sebetulnya sudah ada alat yang muter-muterin atau sudah ngaduk nih Pak. Tapi kita tetap harus ngaduk pakai ini, kenapa Pak? Oh iya, karena kan di atas itu kan tidak kena panas. Harus dioleh-oleh lagi. Eits, tapi belum bisa langsung dimakan ya. Adonan harus ditiriskan dan didinginkan semalaman. Adonan didinginkan di suhu ruang tanpa menggunakan alat bantu seperti kipas angin. Yang penting jaga agar adonan tak berembun. Lanjut, kemas adonan dodol yang sudah dingin. Berat sekali nih. Pak, enggak sekuat. Pak, Pak, udah mau licin Pak. Pak, 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 Pak. Kata ibunya, awas kalau sampai tumpah atau jatuh. Ini 20 kilo isi yang sudah matang, sudah siap kemas. Kalau tumpah bahaya ya, Pak. Kayaknya berdua saja deh. Berdua saja ya, Pak. Satu, dua, tiga. Nah. Adonan dodol yang besar dan menggumpal dari dalam wadah tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Barulah dipotong kecil-kecil seberat 20 gram. Setelah itu dibungkus plastik dan diberi label. Nah, ini dia bagian paling sulit. Melipat kedua ujung plastik. Pastikan adonan dodol tidak belepotan ya. Susah-susah gampang loh ini. Kalau biasanya rasa dodol cuma manis saja karena hanya terbuat dari tepung, santan dan juga gula. Tapi yang satu ini karena dibuat dari nanas ada rasa asam-asamnya jadi rasanya lebih seger gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih konsumsi nanas yang baik bagi tubuh kita? Menurut dokter spesialis Gizi Klinik Rumah Sakit Melinda Bandung, buah nanas kaya akan vitamin C. Oh iya, buah nanas pun baik untuk ibu hamil loh. Asalkan buah nanas yang dikonsumsi bukanlah buah nanas muda. Ibu hamil tidak dianjukan makan nanas, tapi nanas yang apa dulu? Nanasnya yang muda ya. Karena nanas muda itu rasanya asam sekali ya. Tentunya kalau rasa asam ini dapat menimbulkan diare ya. Jadi kalau pada kehamilan muda, si ibunya menderita diare, tentu akan mudah terjadi juga keguguran. Nah, itu tidak dianjurkan. Nanas segar sudah dicoba. Dodol nanas sudah dicoba. Sekarang waktunya mengemas dodol ke dalam dus agar bisa segera dipajang di toko dan didistribusikan ke toko oleh-oleh. Dalam satu dus terdapat 20 hingga 23 dodol yang sudah dikemas plastik. Harganya pun terjangkau, 20 ribu rupiah saja. Dalam sehari, pengusaha dodol nanas bisa memproduksi 40 kilogram nanas. Itu dia perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha dodol nanas. Ternyata nggak mudah ya jadi pengusaha dodol nanas. Semoga olahan nanas ini bisa terus berkembang dan semakin banyak inovasi agar harga jualnya juga semakin meningkat. Rizka Rizlia, Rizman Rizmana, Kabupaten Subang, Jawa Barat.